iya boleh-boleh di dalam sesuai protokol jadi kita swab dulu pas datang terus kita menuliskan swab dulu yang lama sih kita malah bagus dan suasananya yang bagus pengakannya juga cantik ya seneng lah kelihatan sendiri aja sama dia suaminya berhalangan karena lagi ada acara juga bareng mas siren melihat pasangan ini gimana sih masya Allah ya maksudnya ya apa ya bikin seneng banyak orang aja memang kita ngeliat jodoh tuh gak ada yang pernah tau gitu ya ternyata jodoh ya masya Allah ya seneng lah mas siren ini ngasih apa di acara? ngasih dateng sama doa ternyata jodoh tadi apa aja sih menceritakan acaranya dari awal ya apa ya kayak wedding biasanya aja terus nyanyi sempet nyanyi mereka berdua terus penyanyi leg juga ya gitu aja sih ya menyenangkan ya anak-anak nikah kan kita seneng melihat beberapa rakanya terbatas ini karena kan protokol ya iya dan terbatas banget tetep tapi mengurangi kemeriah di dalam gak sih apa lebih hikmat? ya pastinya ingalah karena kan biasanya kan penuh segala macem kalau ini kan memang ya gimana diikutin peraturan yang bagus gitu jadi ya gak rame doanya doanya mba sirin doanya ya mudah-mudahan buat lasti sama dilar berkah selalu rumah tangganya sakinah sama wadau warna terus juga pokoknya yang terbaik lah buat mereka berdua ya bahagialah bahagia selalu berkah mudah-mudahan mba sirin kesibukannya lagi apa aja kesibukannya lagi apa ya jarang ketemu kan mba sirin lagi ngapain aja iya masih kerja mungkin udah karena gak sinetron tapi kan masih alhamdulillah masih iklan masih apa ya youtube dan masih ngurusin di kantor kan sebetulnya kabar anak sendiri gimana? kabar anak gimana? anak masih nigah belum nambah alhamdulillah nanti aja masih pandemi masuk katanya kerepotan ngajarin si Adam ya iya karena kan memang apa ya alhamdulillahnya Adam kan udah SD dan online jadi memang aku lagi fokus kalo pagi sampe sijang tuh temenin anak-anak sekolah sih rasanya jadi ibu dengan tiga orang anak gimana? menyenangkan dan tantangan yang luar biasa ya apalagi sekolah online itu gak cuman aku sih pasti semua ibu-ibu kayak tantangan baru aja karena kan kita bukan guru ya itu kan jadi memang harus ekstra sabar dan belajar lagi pelajaran SD gitu peran mas Wisnu sendiri seperti apa sih? mas Wisnu untung anak sekolah sih melihat aja kayaknya melihat dan memantau dari jauh kalau paling udah bisa ini ya pak bagus bagus kenapa aku gak mau ikutan takut emosi kayaknya ya jadi lebih baik ibunya aja gak apa-apa bagi tugas kan soalnya dia ngantor walaupun lagi di rumah gak akan ngantor tetep dia live tetep dia meeting dari pagi sampe malem jadi ya udahlah ada bagian masing-masing gitu dan udah pernah sih Wisnu ngajarin Adam sekolah tapi kan ada beberapa pelajaran dalam satu hari gitu ya satu pelajaran langsung kayak udah maminya aja deh kayaknya gak sanggup belas aku mbak Cirin emang udah gak mau lagi ke entertain aku masih di entertain loh mas aku masih shooting-shooting lagi maksudnya ya internet tuh gak sempel luas sih ya gitu kan bukan berarti aku tidak mau sinetra jadi keluar dari entertain gitu aku masih masih di apa iklan masih youtube masih yang lain gitu loh jadi mungkin kalau untuk sinetra aku gak kebayang ngebagi waktunya aja sih sebenernya jadi kayaknya belum belum bukan gak mau ya tapi sekarang gak penggirain sih sama sekali gak sanggup gak sanggup gak sanggup bagi waktunya gak ngerti caranya gitu tapi udah kangen gak sih untuk sinetra kalau kadang-kadang kangen tapi kalau ngeliat teman pulang malem gak kadang ngerti ya aduh anak gue gimana nanti dan kalau mereka ngalu dengan penghasilan gak sih pendapatan pastinya kalau untuk bisnis ya gitu ya tapi alhamdulillah kalau ya disyukurin aja sih sebenernya maksudnya apa ya alhamdulillahnya kan sekarang online ya jadinya dari sosial media juga masih bisa lebiak gitu dan alhamdulillah masih dapat rejeki yang sangat diatas cukup kalau menurut aku lewat sosial media yang aku punya sih buat aktivitas lebih banyak dirumah ya Kasirin oh iya dirumah karena kan meeting kantor semuanya juga aku pindahin ke online kan Kasirin sejauh ini memberi pengertian ke anak gak bisa kemana-mana ke mall terkutuk juga iya kan aku pasti tau memang ada konfet mau kemana gitu kan sekarang pun udah bisa ke mall tapi anak kecil juga gak bisa jadi ya apa ya berat sih buat mereka aku gak kebayang ya dulu waktu aku kecil kalau kayak mereka pasti pusing ya biasanya main ke taman main sama temen sekolah sekarang semuanya di rumah marah-marah sih kadang-kadang cuma dikasih pengertian aja Kasirin tadi selama kalesi ada kebedaan ada kekalesi mengatur cantik 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 gak tau kan nambah ngomongan lagi katanya mau makasih ya terima kasih ya terima kasih terima kasih